Tipe-tipe manusia tercelah, orang yang bercelah di dunia ini hanya bertiga saja Pertama, orang yang dengki, yang selalu merasa sakit hati, melihat orang diberi Allah nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nah setelah kecewa begitu dalamnya Jainuddin Sekarang kita belajar bagaimana cara mengatasi kekecewaan itu dalam cinta Kalau di novel tenggelamnya kapal Van Der Wijk Pelajaran untuk tidak terburuk terlalu dalam saat patah hati Itu keluar dari nasihatnya muluk kepada Jainuddin Ini menarik, ternyata yang bisa membangkitkan semangat seorang Jainuddin ini sahabatnya muluk Yang muluk ini bukan orang terpelajar Dia ini kalau memanggil Jainuddin itu guru Gimana Pak Guru? Itu kalau di Jawa begitu Dia memanggil Jainuddin guru Karena Jainuddin orang terpelajar dan juga disana membantu mengajar Nah, muluk ini preman Muluk ini sukanya ya hura-hura dengan teman-temannya yang muda-muda Tapi dari muluknya keluar beberapa kata-kata hikmah mutiara Dipinjam oleh Hamka untuk membangkitkan Jainuddin Coba kita lihat Apa antara lain kata-katanya muluk Ya kalau di novel panjang Kata muluk begini kepada Jainuddin Jika kita ditempatkan Jainuddin pada hari ini ada dua jalan ditempuh orang satu jalan ditempuh oleh orang yang hina dan rendah budi satu jalan pula ditempuh oleh orang-orang yang dalam pikirannya yang ditempuh oleh parewa parewa ini statusnya muluk tadi sebagai anak-anak muda yang senang hura-hura yang bareng-bareng ingin senang-senang saja ialah membalaskan dendam dengan jalan menganiaya kalau kayak preman itu begitu dicarikannya pekasih atau penumbuh kebencian kian kemari dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya cinta yang demikian namanya kekejaman dia menganiaya bukan mengasihi mementingkan kesenangan seseorang dan itu bukan budi dan cinta tetapi nafsu yang serendah-rendahnya bukan begitu jalan yang ditempuh budiman jika hatinya dikecewakan dia selalu mencari usaha menunjukkan di hadapan perempuan itu bahwa dia tidak mati lantaran dibunuhnya dia masih hidup dan masih sanggup tegak ini provokasi dari seorang muluk untuk membangkitkan jainuti jadi kata muluk Tuhan orang patah hati itu jenisnya dua yang pertama orang yang hina dan rendah katanya muluk itu dalam dendam cintanya dia ingin menghancurkan orang yang menyakitinya di situ ilustrasinya mungkin nyari pengasihan nyari ilmu sihir nyari dukun-dukun sampai perempuan itu benci dengan suaminya bercerai dengan suaminya berpisah dengan suaminya itu ilustrasi zaman itu ya kalau hari ini mungkin membuat fitnah-fitnah membongkar-bongkar aibnya dan lain sebagainya seperti saya bilang tadi orang yang bersama lama dan dekat dan biasanya ngerti aib-aibnya sampai detail orang jenis ini adalah orang orang yang hina orang yang iri orang yang dengki orang yang hasut enggak suka lihat orang lain gembira bahagia ini orang hina kata muluk masa Tuhan mau seperti ini wong sampean ini guru Hai Nah kalau seorang budiman bagaimana orang budiman itu kalau dia patah hati dia tidak akan bahas dendam dia akan melanjutkan hidupnya menunjukkan di depan orang yang mengecewakannya termasuk semua orang bahwa aku enggak mati aku masih hidup dan masih bisa tegak masih bisa jaya jangan dikira sakit hati dan kecewa ini meruntuhkan ku selamanya aku masih bisa bangun dan bangkit kembali ini nasihatnya muruk selanjutnya ada kalimat begini dari muruk lihat anak-anak muda zaman sekarang yang menangis terseduh seduh seduh minta belas kasihan perempuan mau dia berkorban sengsara hina hanyalah mencari apa yang disebut orang cinta salah persangkaan yang demikian Hai guru muda cinta bukan mengajar kita lemah tetapi membangkitkan kekuatan cinta bukan melemahkan semangat tetapi membangkitkan semangat kalau itu benar cinta mungkin gitu maunya muluk ya jangan merengek-rengek terseduh seduh minta dibelas kasihani cinta itu kekuatan kalau kita minta dibelas kasihani berarti cinta kita lemah cinta bukan melemahkan semangat tapi cinta itu membangkitkan semangat kalau itu memang cinta sejati bangkitlah tunjukkan kesejatian cintamu nah itu mungkin kalimat-kalimat yang ingin disampaikan oleh muluk kepada Zainuddin ya yang ingin menyampaikan ya Bu Yahamka lewat mulutnya muluk untuk anak-anak muda yang dilanda patah hati buktikan cintamu sejati dengan semangat dengan bangkit dengan menunjukkan bahwa betapa kuatnya cintaku meskipun dikekhianati dikecewakan tetap dia bisa bangkit bangun kembali tegak dan cahaya ini kalau bahasanya hari ini mungkin ini provokasi dari muluk kepada Zainuddin dan memang berbukti dari marah-marahnya Zainuddin ini akhirnya eh marah-marahnya muluk ini Zainuddin kemudian sadar bangkit lagi dan jaya pindah ke Jawa disana dia jadi penulis besar punya usaha tungil dihargai banyak orang ini awalnya dari nasihat seorang muluk oke ya paling tidak kita belajar dari muluk tentang kecewa ya kecewa patah hati ya patah hati tapi jangan segitunya baik itu pelajaran-pelajaran umum tentang cinta dari novel tenggelamnya kapan van der wijk masih ada beberapa kalau bahasa saya pelajaran sisipan ini pelajaran sisipan ini kalimat-kalimat yang diluar narasi utama tapi menarik untuk kita bahas ada hubungannya dengan cinta coba ya ini masih ada waktu sekitar tiga puluhan menit lagi kita lihat beberapa catatan saya tentang teori-teori unik dari novel ini tentang cinta tapi yang diluar narasi utama meskipun ya tetap ada hubungannya ini ilustrasi-ilustrasi wawasan hamka tentang cinta baik ini saya ambil ya pelajaran pertama dari novel itu yang menurut saya unik adalah hamka membedakan ekspresi cinta antara laki-laki dan perempuan coba dengarkan ada kalimat ini ini boleh setuju boleh tidak setuju ini bahan diskusi kita kata buya hamka begini laki-laki bila mana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang tak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengan dia jika perempuan itu cantik maka kecantikannya biarlah diketahui olehnya seorang jika suara perempuan itu nyaring biarlah dia seorang yang mendengarnya sebab itu kalau ada orang lain yang hendak memuji kecintaannya atau mengatakan suaranya nyaring atau menyanjung budi baiknya semua itu tidaklah diterima oleh laki-laki yang mencintainya tadi bertambah banyak orang memuji kecintaannya bertambah timbullah cemburu dalam hatinya sebab perempuan itu untuk dia buat dia tak boleh buat orang lain tetapi cinta perempuan kepada laki-laki sebaliknya dari itu laki-laki pada pemandangan perempuan adalah laksana dukuh emas yang tergelung di lehernya atau gelang bertatah berlian yang melilit tangannya perhiasan yang akan dibanggakannya kepada kawan sesamanya seburuk-buruk kecintaannya akan lupa dia keburukan itu kalau laki-laki lain atau perempuan lain memujinya dekat dia mengatakan dia seorang laki-laki yang tangkas berbudi ternama termasyur dan lain sebagainya ini amkah punya teori bedanya laki-laki dan perempuan saat mencintai kalau laki-laki sedang jatuh cinta maka perempuan itu hanya milik dia tidak boleh dimiliki orang lain kalau ada orang lain kok ikut menikmati kecantikannya memuji kelembutannya kemudian mengomentari indah suaranya laki-laki tidak terlalu suka yang seperti ini pokoknya kekasihnya perempuannya itu hanya untuk dia dan kata Hamkai laki-laki itu makanya mudah timbul cemburu kalau perempuan yang dicantainya punya relasi punya koneksi dipuji orang pokoknya perempuan ini harus miliknya dia saja tidak boleh orang lain ikut-ikutan dalam hal apapun yaitu cirinya laki-laki buat perempuan coba didiskusikan coba dicek apa benar begitu pasangannya suaminya ini secara umum ya kasus-kasus khusus ya mesti saja ada pak pasangan saya laki-laki itu tidak terlalu cemburuan itu pak saya dibiarkan saja ngapa-ngapain ya bisa dicek apakah dia benar mencintai atau memang dia tidak mengungkapkan kecemburuannya dia menyembunyikan itu bisa jadi begitu kalau mengikuti teorinya hamka sebaliknya perempuan bagi perempuan laki-laki itu seperti perhiasan yang dia miliki kalau perhiasan itu kan tidak hanya untuk disimpan kalau bisa dipamerkan biar orang lain tahu jadi dia senang kalau ada orang memuji laki-lakinya sebagaimana dia senang kalau ada wah perhiasanmu bagus wah bajumu indah wah barang-barangmu kok elit semua mewah semua itu kan senang kalau perempuan dipuji seperti itu sama ketika laki-lakinya dipuji orang kebalikannya yang laki-laki tadi kan tidak selalu nyaman kalau ada orang memuji-muji perempuan yang dia cinta tapi perempuan senang kalau ada orang muji-muji pasangan wah kadang-kadang kalau katanya hamka di yang terakhir itu dia tahu jelek-jeleknya suaminya jelek-jeleknya pasangannya itu dia tahu persis tapi dia tetap lebih suka lebih senang yang lebih bangga dan jelek-jelek tadi terlupakan semua kalau ada orang lain memuji-muji laki-laki yang dia cintai dua hal yang berkebalikan satu ingin memiliki disembunyikan dari orang dinikmati untuk dirinya sendiri saja yang satu ingin memamerkannya memperlihatkannya pada yang lain ini nanti kalau di tenggelannya kapal van der wijk yang jadi alasan salah satunya membuat hayati ragu-ragu kepada jainutin mengapa jainutin ini lugu pendiam tidak update kalau bahasa hari ini tidak gaul jadi cara berfakaian cara ngomong tindak tanduknya ini tidak seperti anak gaul hari ini jadi dia malu kalau mau memamerkan jainutin sebagai pacarnya dia takut diketawain orang lain jaman kayak gini kok milih pasangan nah mengapa kok dia malu karena memang perempuan itu seperti itu cara mengekspresikan cintanya kebalikannya laki-laki kalau laki-laki jangan sampai ada orang seneng kepada perempuan yang aku cintai termasuk memuji-muji termasuk dekat-dekat dan lain sebagainya jadi ini seperti saya bilang tadi ya boleh didiskusikan apakah memang begitu bedanya cinta laki-laki dan cinta perempuan atau ya untuk mengukur kehidupan kita sehari-hari yang laki-laki begitukah cintamu dan yang perempuan begitukah cintamu terus ini yang saya sebut pelajaran sisipan menarik dari narasi utama novel tenggelamnya kapal van der wey ada lagi pelajaran sisipan selanjutnya kalau ini tentang cinta yang yang terlalu banyak mikir terlalu banyak pertimbangan sehingga akhirnya kesalib oleh orang lain ada kalimat begini bagi setengah orang mencari istri amat sukar dan payah mesti bercinta-cintaan lebih dahulu bagi setengah orang dipandangnya perempuan yang akan jadi istrinya itu laksana gunung tinggi yang payah mendaki sehingga dia mundur maju hendak menyatakan pinangannya kepada perempuan itu atau kepada keluarganya padahal di pihak yang lain perempuan senantiasa pula menunggu sehingga lantaran tunggu ketunggu umur pun berjalan juga cita-cita habis di tengah tiba-tiba datang orang lain yang tidak banyak berhitungan tidak banyak pikir dia meminang lebih dahulu sehingga maksudnya langsung dan yang mempunyai cita-cita tinggal menggigit jari ini pelajaran bagian terlalu banyak pertimbangan dan terlalu menunggu terlalu sabar menanti sabar itu bagus terlalu sabar tidak bagus cinta memang jangan kehilangan akal sehat berpikir harus tetap jernih tidak boleh sembrono perlu pertimbangan pertimbangan tapi juga jangan terlalu terlalu lama berpikir akhirnya serba raku karena terlalu lama ragu tidak maju-maju umur semakin bertambah akhirnya ditikung orang ada yang nikung tengah jalan tidak pakai mikir langsung ngelamar orang tuanya yang nunggu-nunggu anaknya kok tidak ada yang meminang ada yang ngelamar ya diterima akhirnya nangislah dia bikin puisi bikin sair nyanyi lagu sedih yuk terlalu panjang berpikirnya terlalu banyak pertimbangan ada yang bilang orang itu kadang-kadang kalau terlambat menikah biasanya tambah lambat karena pertimbangannya tambah banyak karena dia tambah dewasa tambah pintar mikir macam-macam kalau sudah nikah mau dikasih makan apa nanti aku cocok apa sama dia dia siu apa aku siu apa dia apa yang akhirnya tidak maju-maju disalib orang ditikung orang akhirnya nangis juga nah ini pertimbangan juga ya untuk teman-teman mungkin yang sudah cukup umur sudah punya andalan pekerjaan tetap lah tidak harus yang sampai nunggu kaya raya punya rumah punya mobil sendiri kalau memang sudah ada calon sudah ada yang bisa diandalkan sama-sama punya rasa tidak usah menunggu jalan saja menikahlah ya memang mungkin ada bayangan-bayangan nanti sulit ini nanti susah itu tidak ada yang tidak ada kesulitannya dalam hidup ini apapun itu maka kalau memang sama-sama suka kemudian perangkat sarana prasarananya siap menikahlah kalau dalam agama itu kan ada dulu saya jelaskan di sesi pernikahan kapan seseorang wajib menikah kapan seseorang sunnah menikah tapi ada kalanya memang masih makroh bahkan haram menikah ada situasi-situasi yang menuntut itu maka teman-teman ya silahkan teori sudah banyak tidak usah mikir sendiri yang terlalu menjelim kalau memang sudah ada kecocokan jalanlah menikahlah ini ini juga menurut saya pelajaran sisipan jadi tentang pertimbangan dan penantian yang perempuan yang perempuan juga begitu ya jangan terlalu sabar menunggu ingatkan terus kalau kalian memang saling mencintai untuk segera serius tidak hanya cinta-cintaan tidak hanya sekedar wianan tiap malam bilang I love you I miss you terus-terusan menikahlah kalau memang sudah merasa mampu dan sangatnya tidak usah nambah-nambah kewajiban yang tidak wajib nunggu lulus S3 dulu nunggu punya mobil dulu nunggu tidak ada yang mewajibkan itu agama, adat, tradisi tidak ada yang wajib itu yang penting segala sarana prasarananya cukup nanti tidak di anggap kalau menikah nanti dua-duanya sengsara karena belum punya pekerjaan tetap dan macam-macam kalau alasan-alasan yang elementer ini sudah beres ya menikah kuatiri nanti sudah serius-serius mempersiapkan karena terlalu lama terlalu banyak pikiran disalip orang ditikung orang akhirnya stress depresi berkepanjangan ketempuan lagi susah lagi eh jodoh sudah ditentukan pak iya tapi kan kita mengusahakan kalau memang tidak jodohnya ya ya tetap nanti tidak nyambung tapi kan bukan berarti kita diam saja menunggu saja oke itu pelajaran sisipan yang kedua pelajaran sisipan selanjutnya ini saya tambah ini mungkin relasinya agak jauh tapi boleh kita ambil pelajaran yaitu tentang suara jiwa yang terdengar oleh jiwa ini hubungannya dengan surat-suratan tadi mengapa sih surat-suratnya orang yang jatuh cinta itu rasanya puitis rasanya menyentuh kalau Buya Hamka punya teori orang yang sedang jatuh cinta itu kalau menulis mengungkapkan sesuatu itu keluar dari jiwanya tidak hanya keluar dari pikirannya makanya rasanya indah suara jiwa para pecinta itu kan indah sehingga Buya Hamka ada kalimat begini dalam tenggelamnya kapal van der wijk itu surat itu rupanya diperbuat dengan jiwa bukan dengan tangan apa yang bergelora dalam sanubari ditumpahkan di kertas dan bagi yang membaca tentu jiwanya pula yang kenal jadi suratnya orang yang mencintai ungkapan kata-kata dari jiwa yang mencintai itu akan terbaca sangat indah strukturnya isinya kalimatnya mengapa begitu karena yang disentuh oleh tulisan itu yang disentuh oleh kata-kata itu adalah jiwa coba teman-teman merevel merujuk kalimat-kalimat yang kemarin kita kaji dari novel-novel sebelumnya baik itu sayap-sayap patah romeo dan juliet termasuk khusro sirim coba kalian rasakan lagi mungkin kalimat-kalimatnya farhat ketika diintrogasi oleh khusro atau kalimat-kalimatnya gibran ketika mengalami kegalauan oleh selma nah itu kan kita membacanya ikut baper rasanya kok indah nah ini menurut Buya Hamka karena keluarnya dari hati kalau dari hati yang dijangkau juga hati yang disentuh juga hati maka sebaliknya kalau jiwa kita enggak peka atau jiwa kita keruh pikiran kita sedang keruh enggak jernih jiwa yang ada dari tulisan-tulisan itu yang enggak bisa menyentuh jiwa kita atau kita ada di frekuensi yang berbeda dari sentuhan jiwa tadi di frekuensi yang berbeda itu mungkin kita sedang kemerungsung mau apa atau sedang marah karena apa yang membaca sayap-sayap patah membaca khusro sirin enggak jadi romantis mungkin sebel sedang semangat garap tesis garap skripsi garap disertasi sedang stres kok enggak selesai-selesai diusahasi oleh pembimbingnya membaca sayap-sayap batal kalian mungkin jengkel ya novelnya mungkin bawa banteng ngopo ini lagi suntuk malam cinta-cintanan membaca sirin khusro ya puyeng kamu sedang ditagih ibu kos bulananmu kok enggak membayar-embayar itu kan suntuk tiba-tiba membaca romeo enjuliat itu kan lahirnya mesti sebel karena kalian enggak ada di frekuensi yang sama kalau frekuensinya sama sedang patah hati kok yuk membaca sayap-sayap patah biasanya terus baper nangis-nangis cocok dengan situasi jiwanya nah katanya hamkayo tentang surat-surat juga begitu karena surat ini ditulis dengan jiwa maka dia menyentuh jiwa tapi jiwa yang ada pada frekuensi yang sama baik itu pelajaran selanjutnya saya tambah lagi satu pelajaran lagi sebelum nanti ada beberapa catatan penutup ini kalimat yang sebenarnya juga dari muluk kepada jainutin bukan semata-mata tentang cinta tapi tentang manusia yang tercelah tipe-tipe manusia tercelah muluk diantara nasihatnya diantara provokasinya kepada jainutin dia menyatakan begini orang yang bercelah di dunia ini hanya bertiga saja pertama orang yang dengki yang selalu merasa sakit hati melihat orang diberi Allah nikmat kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia kedua orang yang tamak dan lobah yang senantiasa belum cukup dengan apa yang telah ada di tangannya selalu menyesal mengomel padahal yang akan didapatnya tidak lebih daripada yang telah ditentukan oleh Allah dalam kodratnya ketiga orang berdosa yang lepas dari tangan hakim karena pencurian atau pembunuhan atau karena memperkosa anak bini orang orang yang begini meskipun terlepas dari jaringan undang-undang tidak juga akan merasai nikmat sedikitpun kemana jua dia pergi kesalahan dan tangannya yang berdarah selalu terbayang-bayang di ruangan matanya polisi serasa-rasa mengejarnya juga dimana orang berbisik-bisik disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya juga apa apa yang guru susahkan padahal penyakit itu tidak ada pada guru ini yang belakang itu memang arahnya untuk jainutin jainutin tidak punya tiga penyakit di atas ngapain sih susah kita itu harus susah kalau punya tiga ciri ini jangan sampai kita ini jadi orang dengki jangan sampai kita jadi orang tamak jangan sampai kita seneng kalau kita berdosa tapi lepas dari hukuman yang pertama jangan jadi orang dengki orang dengki itu dia hanya dapat sakitnya orang dengki itu kan sakit hati kalau orang mendapat nikmat dan dia seneng kalau orang celaka itu kan orang dengki pada yang dia benci orang dengki itu dapat sakitnya saja kenapa? karena nikmat Allah itu tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia kebencianmu pada orang lain tidak bisa menghalangi anugerah rahmatnya orang lain rahmatnya Allah pada orang itu jadi maka orang dengki itu orang yang hidup di tengah kesiasia belaka dapat sakit hatinya saja padahal nikmat dan anugerah Allah itu sudah pasti tidak bisa dihalangi oleh manusia yang kedua orang tamak dan loba orang tamak juga ini orang yang dapat sakitnya saja mengapa? karena dia menginginkan apa yang dia belum miliki selalu menuntut selalu tidak puas ini kan orang tamak padahal jatah kita rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah ngapain harus tamak? kalau memang bukan jatah kita yang tidak akan bisa kita peroleh kalau sudah jatah kita insyaallah akan datang juga ini orang tercelah kedua dan yang ketiga orang salah tapi bebas dari hukuman bebas dari hukuman itu mungkin tidak ada orang yang tahu atau sudah disidang tapi dibebaskan dan lain sebagainya ini kamu jangan senang-senang ini tercelah tapi dia susah mengapa? hidupnya pasti tidak tenang jadi dia tidak akan nyaman dia merasa dikejar-kejar polisi misalnya kemudian dia terbayang-bayang dengan dosanya orang yang dibayangi dosa itu kan gelisah terus kesandung saja dia langsung mikirnya jangan-jangan ini karmaku dia sakit dikit saja terus dia mikirnya jangan-jangan ini karmaku balasanku ini kan hidup yang tidak tenang nanti kalau ada orang bisik-bisik jangan-jangan ngomong aku jangan-jangan ingin bongkar airku dan lain sebagainya tiga orang ini tercelah mengapa tercelah dia punya akhlak buruk tapi sakit sendiri dalam dirinya jadi sakit sendiri itu tidak ada hubungannya dengan orang lain dia milih yang buruk dan langsung menikmati sakitnya sendiri orang dengki orang tamak orang berdosa yang lepas dari hukuman ya kalau dalam tenggelamnya kapal van der wijk ini kan untuk menyemangati muluk sampaian itu tidak punya tiga sifat ini ngapain sedih tidak harus galau jadi ayo bangkit ayo berjuang lagi tidak dosa tidak seperti orang dengki orang tamak orang berdosa tadi tidak sampai anda punya dosa apa-apa bangkit lah nah ini kalau dibalik berarti kita siapapun yang punya tiga karakter ini dengki tamak dan dosa yang disembunyikan mari kita bersihkan diri dari itu semua jadi jangan sampai kita ini punya akhlak yang tercelah tapi hidup kita sebenarnya sengsara karena akhlak kita yang tercelah itu baik teman-teman itu ya yang bisa kita ambil pelajaran pelajaran dalam novel tenggelamnya kapal van der wijk ya tentunya ada garis-garis besar yang bisa kita ambil tidak hanya dari novel ini tapi dari novel-novel sebelumnya seperti saya bilang tadi mari kita ingat-ingat tentang plot yang ada di empat novel yang kita kaji sebelumnya Romeo and Juliet Broken Wing Sayap-sayap Patah Al-Mutakasir kemudian minggu lalu Husrosirin dan hari ini tenggelamnya kapal van der wijk ada empat variable cinta yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau menerimanya variable yang pertama tadi saya sebut adalah Fitroh jadi cinta itu adalah Fitroh mendapat anugerah cinta mari kita terima kita syukuri meskipun nanti juga kita jalani di jalan yang diri oleh Allah jadi tidak salah anugerah cintanya cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti karena kalau tidak cinta itu justru akan menghancurkan kita kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma kita justru merendahkan cinta kita sendiri kita menjatuhkan cintra kita ke level yang paling bawah kemarin-kemarin ini kan rame itu kasus pelakor lah kasus macam-macam itu ya kalau bahasa saya seandainya memang itu cinta bukan cintanya yang salah tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya mengapa ya karena dengan jalan menabrak nilai menabrak norma dalam kehidupan ini sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri menjatuhkan cintanya sendiri karena cinta yang seperti itu satu-satunya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus murni sejati memperdayakan tapi cinta yang menghinakan cinta yang dipeliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmania di fitroh itu ciri pertama yang kedua cinta itu pasti penuh tantangan jawablah tantangan itu itu dengan cara yang cerdas cara yang berakhlak cara yang beradab kalau teman-teman masih ingat tantangan hidup kita yang paling utama termasuk dalam cinta itu kan ada empat tantangan yang berhubungan dengan alam yang sifatnya sunnah tua yang kedua tantangan sejarah jadi situasi hidup yang ketiga tantangan masyarakat tantangan masyarakat itu normal ada tradisi dan yang keempat tantangan dari ego kita sendiri ingin enak ingin seneng ingin nyaman ini tantangan dari ego kita sendiri mari kita taklukkan tantangan ini secara benar secara baik secara indah kita taklukkan tantangan ini secara berakhlak secara beradab tidak menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak merambah jalan yang dimurkainya jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunatullah mungkin berhubungan dengan waktu berhubungan dengan usia berhubungan dengan kekuatan dan lain sebagainya ini tantangan alam ada tantangan sejarah tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini mungkin hari ini situasinya pandemi jadi kita jaga jarak tidak boleh sering-sering ketemu bareng ini kan tantangan sejarah ada tantangan masyarakat tantangan normal ada tradisi yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturannya ini juga kita taklukkan secara berakhlak beradab benar baik indah dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta dari ego kita sendiri jadi keinginan kita kesukaan kita kenikmatan yang kita inginkan dan lain sebagainya itu tantangan ego jihad akbar kita justru perang melawan diri kita sendiri termasuk jihadnya para pecinta maka teman-teman unsur kedua dari cinta adalah tantangan kalau tadi Romeo and Juliet tantangannya adalah tradisi adat yang feudal kemudian jiwa muda keremajaan mereka yang meledak-ledak kalau sayap-sayap patah tantangannya adalah rezim agama rezim kelembagaan agama yang ingin menang sendiri ingin berkuasa atas nama agama yang menyulitkan Gibran untuk dekat dengan kekasihnya dan juga jiwa Gibran yang introvert tidak ingin terang-terangan menyatakan perasaannya dengan bagi saya bahasa saya ego tadi kalau khusru sirin ini lebih kompleks lagi tantangannya macam-macam sejarah masyarakat juga ego hari ini kita belajar juga tenggelamnya kapal van der wix disitu ada tantangan dari budaya dari tradisi juga tantangan dari kepribadian masing-masing tantangan kita selesaikan kita carikan solusi lewat unsur yang ketiga yaitu perjuangan perjuangan cinta kita saya bilang tadi tetap dijalankan dalam kolidor kebenaran keindahan dan kebaikan dengan cara yang berakhlat sekaligus beradab jangan lupa pastinya dalam perjuangan ada pengorbanan kalau tidak berani mengambil resiko berkorban ya cinta kita tidak akan sukses karena itulah sunat tuwahnya itu garis-garis bawah dari narasi-narasi tentang cinta dan patah hati dari novel-novel yang kita jelajahi bulan ini terakhir saya ingin menyampaikan ada empat hal yang jangan sampai hilang cerita cinta apapun yang kita jalani dalam hidup ini empat hal ini akan jadi kunci lurus tidaknya jalan hidup kita dalam cinta saya tidak akan menjelaskan panjang lebar saya baca kata-katanya teman-teman merenunginya sendiri karena waktunya saya kira sudah pas sudah habis untuk malam hari ini jadi para pecinta ingatlah empat hal ini jangan hilang yang pertama badan sehat yang kedua akal sehat yang ketiga nilai-nilai dalam hidup yang keempat akalat dan juga adab tidak ada gunanya sedalam apapun cintamu kalau engkau tidak sehat badanmu orang sakit-sakitan tidak bisa apa-apa meskipun dirinya penuh cinta jangan lupa juga akal sehatmu kalau akalmu tidak jalan tindakanmu yang engkau kira menunjukkan cinta atau menguatkan cinta bisa jadi hanya akan meruntuhkan cinta menghinakan cinta akal sehatmu tetap harus jalan yang ketiga hidupmu tetap harus berpegangan pada nilai-nilai pada norma-norma kemanusiaan karena cinta justru adalah hakikat kemanusiaan itu sendiri cintamu harus tetap manusiawi bahkan naikkan levelnya ke arah nilai-nilai ilahi ketuhanan jangan berhenti di cinta level mafsu level hasrat kenikmatan belaka maka cintamu tetap punya nilai dan yang terakhir ekspresikan cintamu secara akhlak dan secara adab empat hal ini akan jadi kunci kemuliaan cintamu kesuksesan cintamu disamping engkau harus mau berjuang dan juga siap berkorban jika jika merauk jika jika